Kota Cimahi Dari sejumlah foto yang tersebar luas ke sejumlah media, sejumlah petugas medis lengkap dengan alat pelindung diri atau APD melakukan proses pemakaman. Dari informasi, petugas medis melakukan pemakaman terhadap seorang perempuan berinisial E yang terpapar positif COVID-19 di Blok H Tempat Pemakaman Umum Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Kamis Pagi. Pemakaman berlangsung dengan protokol kesehatan termasuk jenazah dikebumikan menggunakan peti. Tim gugus Kota Cimahi membenarkan adanya tambahan warga yang meninggal akibat COVID-19. Dijelaskannya korban meninggal di Rumah Sakit Dustira Kamis Dinihari setelah dirawat sejak 31 Agustus 2020. Berdasarkan hasil swab tes, korban yang berprofesi sebagai pedagang low-tech dinyatakan positif. Dengan demikian, hingga sehari Sabtu jumlah korban meninggal akibat positif COVID-19 yang merupakan warga Cimahi berjumlah 5 orang. Yang mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Mata kami dari burus dibas, terus masyarakat, burus lebih terus menjalankan apa yang seri kita dengar dengan protokol kesehatan. Batem, kecewangan, memakai masker, menutup hormonal, menaikkan umum tubuh, itu harus dihapalkan dan dijalankan. Itu, saya harap terus kami, saya juga, terus membewarkannya pendidikan masyarakat ini supaya lebih bisa menjalankan apa yang seri kita dengar. Korban positif COVID-19 di kota Cimahi terus bertambah hingga mencapai 174 kasus. Untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19, tim gugus tugas telah gencar melakukan rapi tes maupun swab tes masal maupun masif dengan melibatkan ribuan masyarakat dari kalangan ASN, kemudian tenaga medis, anggota kepolisian, pedagang hingga sejumlah jurnalis.